Intro Hashtag kritik Capres Anis ke Jokowi Alih-alih kritik, kesannya Anis Baswedan lebih ke arah sini saja atas pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi Kemarin, di salah satu forum partai, Anis memberikan pidato yang dalam pidato tersebut ia menyinggung tentang proyek strategis nasional atau PSN ia menyebut ada indikasi kalau PSN ini bakal jadi ladang titipan kanan-kiri yang menurutnya bakal merugikan masyarakat nantinya ia pun mengatakan seolah-olah itu semua kesalahan yang sudah nyata sehingga ia menyinggung kalau hal itulah nantinya yang perlu dibenahi dan luruskan agar sesuai dengan tujuan awal ia juga menyebut perlu ada perbaikan metode yang dikerjakan sehingga nanti manfaat kehidupan bernegara bisa dirasakan masyarakat Indonesia Kelihatan kalau kata-katanya sama sekali tidak mencerminkan kritik kesannya lebih ke arah sinis dan tuduhan belaka karena jelas Anis Baswedan tidak berbicara atas dasar data ia hanya mencurigai dan menduga-duga saja terhadap adanya titipan kanan-kiri dari proyek tersebut dan seakan-akan dugaan tersebut memang benar adanya dan sudah terjadi padahal ia pun mungkin tidak bisa menyebutkan siapa, di mana, dan yang mana proyek yang menjadi titipan yang ia curigai tersebut bak pahlawan kesiangan ia mengatakan akan memperbaiki hal tersebut tapi entah apa yang diperbaiki pun tak tahu sebab tidak ada yang salah makanya kemarin Pak Jokowi dan juga Ganjar Pranowo mengomentari tuduhan Anis Baswedan tersebut dengan menantang Anis Baswedan untuk bisa menunjukkan yang mana yang katanya titipan itu titipan siapa itu siapa yang kanan-kiri itu Anis diminta untuk mengeluarkan saja datanya secara terbuka lalu anehnya lagi jubir koalisi perubahannya Anis Baswedan Surya Chandra mengatakan kalau pemerintahlah yang harus terbuka dan menjelaskan semuanya menjelaskan mana yang memang sesuai regulasi dan mana yang tidak ini kan aneh masa yang dituduh yang harus membuktikan hal yang tidak ia lakukan seharusnya yang menuduhlah yang membawa bukti dan menunjukkan apa yang ia tuduhkan itu benar dan kalau ia bilang harus terbuka nyatanya PSN ini adalah proyek yang terbuka dan transparan karena PSN ini merupakan salah satu perwujudan upaya pemerintah yang dimulai sejak tahun 2016 untuk mengatasi defisit infrastruktur dan penurunan investasi pasca krisis global pada tahun 2008 sampai tahun 2012 PSN ini pun telah dirancang sejak disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019 sehingga telah disusun semua persyaratan dan tata caranya secara terbuka mulai dari kelengkapan dokumen-dokumennya seperti master plan, visibility study, studi amdal, kajian dampak ekonomi, dan dokumen lain yang dilampirkan sebagai persyaratan pengusulan semua itu telah dirancang secara terbuka karena dalam penyusunan dokumennya pun telah melibatkan para pemangku kepentingan termasuk akademisi, masyarakat, dan para profesional bahkan PSN ini juga telah melakukan proses evaluasi secara terus-menerus agar PSN sebagai proyek strategis itu dapat berjalan dengan lurus dan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat keterlibatan semua pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek strategis nasional ini telah menunjukkan betapa transparannya PSN ini dijalankan sehingga agak aneh jika tudingan titipan seperti itu bisa terlontar jadinya, saya melihat kritik atau lebih tepatnya sinisnya Anis Baswedan ini adalah bentuk caper atau cari perhatiannya Anis kepada Jokowi supaya dia dianggap sepadan biasanya, orang yang lebih kecil berupaya menyerang tokoh yang lebih besar supaya namanya dicatat sebagai pemberani Anis juga begitu dia caper supaya dianggap selevel dengan Jokowi akhirnya Jokowi merespon tudingannya tapi keduanya tentu saja jauh berbeda Anis terbukti gagal mengelola Jakarta sementara Presiden Jokowi diakui sebagai pemimpin yang berhasil oleh masyarakat dunia kelakuan Anis ini sudah terbaca dengan jelas karena seperti yang sebelumnya pernah saya katakan Anis dan Nasdem memilih Caimin jadi cawapresnya Aniskan untuk menggait suara Nadli Yin dan sekaligus kalau bisa mencoba meminta dukungannya Pak Jokowi tapi nyatanya itu tidak ia dapatkan alih-alih meningkatkan elektabilitasnya justru elektabilitas Anis malah makin merosot karena survei LSI Denny JA terakhir mengatakan elektabilitas Anis hanya di 14,5% saja turun 5,2% dari survei sebelumnya sekarang nampaknya Anis pengen caper terus ke Pak Jokowi dengan nyinggung-nyinggung apa yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini supaya Anis dapat perhatian dari Pak Jokowi tapi ya kita lihat saja nanti akhirnya bagaimana bersama saya Belmondo Scorpio di Hashtag Belmondo Terima kasih telah menonton